Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini, pada kesempatan video kali ini Kita akan mempelajari tentang ilmu bayan Hari ini kita akan mempelajari tentang ilmu bayan Dan saya, Ulil Absar, yang diberikan amanah untuk mendampingi sampean semua dalam mempelajari ilmu bayan ini Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini Mari kita mulai dengan membaca suratul fatihah Semoga Allah SWT memberikan ilmu yang barakat dan manfaat kepada kita Dibukakan pintu kefahaman Dipermudah untuk memahami pembelajaran kita pada hari ini Sehingga kita akan lancar dalam mengikuti materi-materi yang ada dalam video kali ini Mari kita bersama-sama membaca suratul fatihah Amin Amin Terima kasih Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini Pembelajaran kita hari ini Tentang ilmu bayan Materi-materi yang akan kita pelajari pada video kali ini Adalah tentang perkenalan tentang ilmu bayan itu sendiri Materi-materinya apa saja Yang pertama kita akan berkenalan dengan kitab pegangan Atau kitab yang akan kita gunakan untuk mempelajari ilmu bayan Apa nama kitabnya dan siapa pengarangnya Kemudian materi yang kedua adalah Kita akan berkenalan dengan siapa pengarang ilmu bayan Pengarang ilmu bayan orang yang pertama kali Mengarang ilmu bayan Atau menyusun tentang ilmu bayan Siapa nama pengarangnya dan apa kitab karangannya Lalu kita lanjutkan di materi yang ketiga Yaitu pengenalan tentang ilmu bayan itu sendiri Apa pengertian dari ilmu bayan Objek kajiannya apa Dan pembahasan-pembahasan Apa saja yang ada dalam ilmu bayan Setelah kita kenal dengan ilmu bayan Lalu kita lanjutkan ke materi yang keempat Yaitu manfaat mempelajari ilmu bayan Nah ini materi yang akan kita pelajari hari ini Mari kita mulai ke materi yang pertama Materi yang pertama adalah Tentang kitab yang akan kita gunakan Untuk belajar ilmu bayan Kitabnya adalah Kitab Al-Jawar Al-Magnun Kitab Jawar Al-Magnun Itu kitabnya Bisa sampaian buka Sampun ya Ini kitabnya Kitab Jawar Al-Magnun ini Pengarangnya adalah Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Akhudori Sebenarnya kitab Jawar Al-Magnun ini Memuat tiga mata pelajaran Atau memuat tiga ilmu Memuat tiga ilmu Nah ilmu yang pertama adalah ilmu ma'ani Yang kedua adalah ilmu bayan yang kita pelajari hari ini Kitabnya ini Makanya disitu tertulis jus dua Karena jus satunya adalah untuk ilmu ma'ani Yang berwarna merah Yang kedua ini adalah ilmu bayan Kitabnya warnanya biru Kemudian yang ketiga adalah ilmu batik Yang warnanya putih Jadi semuanya Tiga mata pelajaran itu nanti kita menggunakan satu kitab Yaitu kitab Al-Jawar Al-Magnun Dan sambung ke atas kitabnya Silahkan dibuka kitabnya Kalau sudah Kita lanjutkan ke materi yang kedua Materi yang kedua Adalah tentang siapa pengarang ilmu bayan Orang yang pertama kali mengarang dan menyusun ilmu bayan Nama pengarangnya atau penyusun ilmu bayan adalah Abu Ubaidah Makmar bin Al-Musanna Ini menurut riwayat orang yang pertama kali mengarang ilmu bayan Yaitu Abu Ubaidah Makmar bin Al-Musanna Lalu apa kitab karangannya Nama kitab karangannya adalah Majazul Quran Nama kitab karangannya adalah Majazul Quran Dalam kitab ini Dalam kitab ini beliau Abu Ubaidah Makmar bin Al-Musanna Menerangkan tentang ilmu bayan ini Jadi dialah orang yang pertama kali mengarang tentang ilmu bayan Yang pertama tadi kitab yang kita gunakan untuk belajar ilmu bayan adalah kitab Al-Jawar Al-Magnun TGN MTS Goods ya Pake yang kitab yang just 2 itu yang sudah diterjemahkan Yang just 2 warnanya biru nih Materi yang kedua adalah tentang pengarang ilmu bayan Sekarang kita lanjutkan ke materi yang ketiga Materi ketiga kita pada kesempatan hari ini adalah tentang kenalan dengan ilmu bayan Kita akan mengupas tentang ilmu bayan itu apa Objeknya serta pembahasannya ada dalam ilmu bayan Yang pertama kita kenalan dulu dengan ilmu bayan Apa pengertian ilmu bayan Ilmu bayan adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui cara menyampaikan satu maksud dengan ungkapan yang berbeda-beda Ini pengertian ilmu bayan Kita dipahami ya Jadi ilmu bayan ini untuk mengetahui cara menyampaikan satu maksud Jadi ketika orang ngomong dia ingin menyampaikan satu maksud Itu bisa diungkapkan dengan ungkapan yang berbeda-beda Bisa diungkapkan dengan ungkapan yang berbeda-beda Omongannya beda-beda tapi yang dimaksud tetap sama Itu nanti yang akan dipelajari dalam ilmu bayan Ini caranya menyampaikan satu maksud tapi dengan ungkapan yang berbeda-beda Nah ini ilmu bayan Sekarang kalau kita sudah mengerti pengertian ilmu bayan itu apa Sekarang objek kajian ini Objek kajian ini Objek kajian ini Nah ini sasaran ilmu bayan ini Ini aku nopo Nah sasarannya adalah semua lafal-lafal yang ada dalam bahasa Arab Lafal sing berbahasa Arab Pokoknya bahasa Arab semuanya itu sasaran dari ilmu bayan Dilihat dari sisi mananya Ya dilihat dari sisi kejelasan lafal tersebut dalam menyampaikan maksud dari mutakalim Kejelasan lafal tersebut dalam menyampaikan maksud dari mutakalim Tadi kan dikatakan bahwa ilmu bayan itu adalah cara untuk menyampaikan satu maksud dengan ungkapan yang berbeda-beda Nah ungkapan yang berbeda-beda ini nanti dilihat dari kejelasannya ini nanti juga akan beda-beda ketika ditangkap oleh orang yang diajak bicara Mutakalim ngomong ya ten A Kira-kira usah ditangkap karusi B Nah kejelasan tentang lafal yang digunakan oleh mutakalim Ini nanti akan beda-beda Nah Mata Lakuk isah beda-beda karena ungkapan-ungkapannya nanti menggunakan ungkapan yang berbeda-beda Misalnya bisa pakai tasbeh P-nya rupaan Misalnya mutakalim pengen mengungkapkan Zahed itu orang yang dermawan Bahasa Arabnya Zahidun Karimun Zahed itu orang yang dermawan Nah ini ketika kita pengen mengungkapkan Zahed orang yang dermawan Bisa kita ungkapkan dengan ungkapan tasbeh Tasbeh ini perlu diserupakan Diserupakan dengan apa? Nah ini Bisa kita ungkapkan seperti ini Untuk mengungkapkan Zahed itu orang yang dermawan Kita bisa mengungkapkannya dengan menggunakan ungkapan Zahidun Kalbahri Zahidun Kalbahri Zahid seperti samudera lautan Nah ngerti-ngerti Lautan itu dia meskipun diberi sampah Dikirimi air yang keruh Tapi ketika ada nelayan yang ke laut Dia pasti akan memberikan Apa namanya Memberikan apa yang diinginkan pelaut Uang laut Mesti boleh iwa Kalau yang mencari kerang Ya dapat kerang Orang yang mencari minyak Ya dikasih minyak Orang yang cari mutiara Ya ada disitu semua Dikasih semua sama laut Saking dermawane Laut Zahid Dipadano karo laut Podoh-podoh yang dalam dermawane Jadi ini Apa namanya Pengungkapan-pengungkapan ini Nanti akan berbeda-beda kejelasannya Sesuai dengan Ungkapan yang dipakai Bisa pakai tasbih Bisa pakai majas Atau bisa pakai kinayah Ya tasbih, majas, dan kinayah ini nanti apa? Ya itu nanti akan dibahas dalam Ilmu bayan Nah inilah Pembahasan dalam ilmu bayan itu Nopo mawon Nah itu tiga itu tadi Tasbih Majas Dan kinayah Itu ya akan kita pelajari nanti di ilmu bayan Tiga Tiga macam itu Tasbih Majas Dan kinayah Apa itu tasbih? Macam-macamnya tasbih Gini kok Kita ungkapannya pakai tasbih Ketika kita pakai tasbih itu nanti tujuannya kita Dan macam-macam Majas Majas itu apa? Majas itu ada berapa? Nah gitu Kinayah Kinayah itu apa? Nah itu nanti semua yang akan dibahas dalam ilmu bayan Nah teman-teman paham ya Apa itu pengertian ilmu bayan? Objek kajiannya ilmu bayan itu apa? Kemudian pembahasan apa saja? Atau apa yang akan kita pelajari dalam ilmu bayan Sudah kita bahas pada materi yang ketiga ini Kalau materi ketiga ini sudah kita pahami Kita lanjutkan ke materi yang keempat Kalau semuanya kita sudah tahu Ilmu bayan sudah kita ketahui Lalu apa manfaat dari ilmu bayan itu? Nah manfaat mempelajari ilmu bayan adalah Untuk mengetahui rahasia-rahasia yang ada dalam kalam bahasa Arab Untuk mengetahui rahasia-rahasia Uang kok ngomong kok gini? Iku sih dimaksud nofo Gini kok ngono? Nah ngatain Kenapa kok seperti itu? Kenapa dia memilih menggunakan ungkapan tasbih? Kenapa dia memilih menggunakan ungkapan majas? Kenapa tidak langsung to the point? Nah gitu Itu manfaat kita mempelajari ilmu bayan Untuk apa? Untuk mengetahui rahasia-rahasia yang ada dalam kalam bahasa Arab Nah kalam bahasa Arab ini ada yang berupa nadom Siiran Atau berupa nasar Jadi kalam bahasa Arab itu ada dua macam Ada yang berupa nadom atau siiran Atau berupa nasar-nasar Berarti kalam yang biasa saja Biasa bukan berupa siiran Nah ini Apa namanya Manfaat mempelajari ilmu bayan Dari awal tadi Kita sudah mempelajari Mulai dari kitab yang akan kita gunakan Siapa pengarangnya Yang kedua Siapa pengarang ilmu bayan Atau pencetus ilmu bayan pertama kali Dan apa kitab yang dikarang oleh dia Kemudian yang ketiga Materi ketiga tadi Kita sudah mengenal tentang ilmu bayan Pengertian ilmu bayan itu apa Kemudian obyek Dari ilmu bayan itu apa Dan pembahasan-pembahasan apa saja Yang akan kita pelajari dalam ilmu bayan Terakhir Yang keempat ini adalah Manfaat Manfaat Kita mempelajari ilmu bayan Nah Alhamdulillahirrohbilalamin Hari ini kita telah selesai Untuk Berkenalan Dengan ilmu bayan Sebagai mukoddimah kita Untuk mempelajari ilmu bayan Terima kasih Telah Mengikuti Pembelajaran ini Sampai akhir Semoga saja Kita mendapatkan Ilmu yang barakah Dan manfaat Khilul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh